Saudara pemerintah Kota Medan gelar vaksinasi khusus anak usia 12 hingga 17 tahun di gedung PKK Kota Medan. Dengan target seribu anak per hari, vaksinasi ini diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19, terutama di kalangan anak-anak. Sebelum menjalani vaksinasi, satu persatu anak-anak peserta vaksin yang masih berusia 12 sampai 17 tahun menjalani pemeriksaan kesehatan. Nantinya vaksinasi terhadap anak-anak akan dilakukan secara serentak di sentra-sentra vaksinasi yang ada di Kota Medan. Vaksinasi bagi anak ini juga mendapatkan pendampingan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, karena usia 12 tahun sampai 17 masih masuk dalam kategori anak-anak. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Syamsul Arifin Nasution, yang turut meninjau jalannya vaksinasi, mengatakan pemerintah Kota Medan menargetkan seribu anak per hari akan mendapatkan vaksin COVID-19 di Kota Medan. Diharapkan dengan dilakukannya vaksinasi ini dapat menimbulkan kekebalan tubuh terhadap anak, mengingat kasus COVID-19 terhadap anak di Sumatera Utara cukup tinggi. Target kita sekitar 500 sampai 1.000 orang per hari, sesuai nanti dengan kemampuan vaksin kita. Jadi tempatnya bisa dilakukan di PISGASMAS, serta senter vaksinasi yang ada, seperti vaksinasi BOMN, vaksinasi TNI-POLI, atau vaksinasi yang diadakan oleh ORMAS yang banyak membantu kita. Salah satu anak penerima vaksin mengajak seluruh anak yang ada di Kota Medan untuk tidak takut divaksin. Hal ini disebabkan vaksin yang diberikan aman untuk anak-anak. Bagi anak-anak yang ingin mendapatkan vaksin, cukup dengan membawa kartu identitas diri, seperti kartu keluarga, kartu pelajar, atau kartu identitas anak. Terima kasih telah menonton!